Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Yalini Rumi. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara memanfaatkan sikat gigi lukas yang burunya sudah mulai rontok. Jadi dengan sikat gigi lukas ini, kita bisa memanfaatkan untuk memersihkan kakraman ini. Untuk membersihkan bagian-bagian sempit, misalnya seperti di sini. Bisa dikombinasikan juga dengan cairan pembersih, jadi lebih mantap. Selain untuk, kalau saya biasanya selain untuk membersihkan kamar mandi, bisa untuk membersihkan rantai sepeda motor, pakai saput jolek lalu disusuk-gosok pada rantai sepeda motor. Nah, ini kotoran yang barusan saya sikat menggunakan sikat gigi. Kotoran yang ada di pocok-pocok kamar mandi. Itu saja tip dari saya, memanfaatkan sikat gigi bekas sebelum dibuang. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Selamat mencoba.